menu sarapan keluarga Mang Ihin pagi ini ya halo teman teman selamat datang di Mang Ihin dan kali ini aku bareng Mang Ihin sama teh susi mau masak untuk sarapan pagi so yuk kita ikutin kegiatan kita nah sekarang kita lagi sama teh susi sekarang kita mau ngambil buah apa ma buah balonceng balonceng ini kalau di sayur enak nih kita langsung ambil dari pohonnya nah ini buah balonceng nah kira-kira di tempat kalian apa nih namanya tulis di kolom komen kalau muda gak usah dipukas oke sekarang kita ngambil bumbu lain ya nah sekarang kita mau ngambil lengkuas nah ini pohon lengkuas kayak gini nih kalau gak tau oke kita ambil bumbu yang lain ini daun salam gak tau kenapa dikasih 6 daun salam berapa siung mah 3 juga cukup cukup ini cuma ada ini itu apa itu ceng tolong ya ceng corang ceng corang nangka kawinan bapak oke sekarang udah semua belum mah nah sekarang ini kita ngambil daun sereh sudah cukup untuk rempah-rempah tinggal bumbu giling yuk kita giling oke ini dia bahan-bahannya semuanya ini tempe ini yang gak bisa kita ambil dari kebun ada bawang merah bawang putih ini apa mah kemiri kemiri ini kuning-kuning sebenarnya ada tadi nah itu ambil sendiri ambil sendiri cuman tadi gak kepedioyan ini tadi salam sereh sama lengkuas oke sekarang kita potong apa namanya buah apa tadi balonceng balonceng separoh apa semua separoh aja soalnya cuman untuk perang bertiga nah banyak separoh juga semoga aja lalatnya gak keburu menyerang ini karena masih muda ya mah kita pakai kulitnya juga enggak pakai dikupas kalau udah tua harus dikupas udah beres sekarang kita tinggal motong tempe tempenya mau kita goreng aja jadi temen nasi atau bahasa sundanya merencang sangu dengan sangu ya sekarang kita buat bumbu itu apa dulu yang diulaknya bebas nanti gak dikasih garam bumbu aja nanti nanti lembutkan kayak garam sampai jumpa abone abone oke sekarang udah lumayan lembut ya mah udah lembut terus sekarang kita ngapain lagi ngapain lagi ngapain yang asin dulu belakangan asin asin belakangan aja biar agak anget asinnya mentre rasu di sini gitu masih dm g Wah, sepenuhnya Bau bumbunya juga enak banget Sekarang masukin apa tuh Selamat menikmati Masukkan dulu santan bening Nah, sekarang masukin santan beningnya Ini juga kelapanya kelapa Seperti ini Seperti pohonnya Cuma gak dilihatin aja prosesnya Sudah mendidih Masukkan baloncengnya Sekarang baloncengnya kita masukkan Ini berapa lama emas sampai masak? Agak lembut Masuk santan kental Tanyak separuh juga Gimana kalau satu tadi Mana yang makan cuma orang tiga Kalau ada yang manut tuh yang separuh Biasanya kalau santan gak usah pakai penyedap Cukup garam aja Sudah gurih dia pakai santan Ini udah empuk Ya udah, kita angkat Eh, enak aja Santan kental aja belum Oh, jadi Ada dua tipe Tadi ada santan Apa tadi ya pertamanya? Santan bening Santan bening Ini yang kentalnya Kira ini udah beres Ini, tunggu sampai mendidih lagi Tuh, perut udah keroncong-keroncong Kalau udah santan kental Jangan ditinggal Udah matang, Rik Wah, udah matang nih Sekarang kita angkat Yang angkatnya siapa? Menginginkan nih Wah Tumpah-tumpah Gak usah ditaruh Gak usah Miringkan Cukup mual Cukup Wah, aduh sedap ya Mantap Nah, sekarang kita mau goreng tempe Coba lihat tempenya Ini tempenya dibalur sama bumbu yang tadi Persis Cuman ditambahin apa tadi, Ma? Ketumbar Kemirinya gak pake kemiri Iya, ini gak pake kemiri Diganti sama ketumbar Oke Kita bareng Kita tunggu minyaknya Mulai matang Tumpah-tumpah 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 selamat menikmati oke tempenya udah matang sekarang kita angkat warnanya aja udah menggoda banget tempenya sekarang kita ngegoreng apa lagi nih kita goreng asin wah ini favorit goreng asin lihatnya sensasi dia masuk ke dalam minyaknya udah udah matang? yuk angkat mantap selesai tinggal makan dan wah emang ihin lagi ngakalin ini misalnya ini gerimis ya inilah makannya kita bikin videonya gak jauh-jauh di rumah aja soalnya musim hujan wah apinya mantep oke kita sekarang waktunya makan wah hampir lupa ini sambal sambal guang jadi ada nasi ada sayur tempe asin sama sambal mamangnya lagi gak boleh makan sambal jadi sayurnya gak pakai pedas iya 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 ini juga jagung setemple betulnya kami tidak jagung setemple hahaha kami biasa bisa butuh jagung setemple hahaha aduh romantis tuh aduh pakai payung payung diluhur sih gak mau ngefek payung nget gak beres wah mantap sambalnya ya kita siap-siap makan manggihin sibuk aja nih payung jadi hujan deh wah alhamdulillah sambal arek sambal arek sambal kaguan sama kaguan ada kaguan sama kaguan ada sambal gaong eh panas kan ini menu sarapan keluarga manggihin pagi ini bismillahirrahmanirrahim ini kurang yang batok dulu gak rasa batoknya kan pernah lihat kan rasanya sih mantap asin yang cuma gua segeranya padahal saya jang-jangnya juga hehehe karunya kita bisa makan asin todifaman makan siadik supaya air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa di like di komen dan di share dan yang belum subscribe di subscribe dulu see you di next video